Intro Beda pemakaman Soeharto dan Soekarno Ditulis oleh Asfi Warman Adam dari Buku Pelurusan Sejarah Indonesia Pada tanggal 27 Januari tahun 2008 pukul 13.10, mantan Presiden Soeharto wafat Jenazahnya disemayamkan di kediamannya, jalan cendana, dan dilayat pejabat tinggi negara, mulai presiden, wakil presiden, sampai para menteri Masyarakat umum berjubel di sepanjang jalan cendana menonton para tetamu Senin pagi, tanggal 28 Januari tahun 2008, jenazah mantan orang nomor 1 RI itu diterbangkan ke pemakaman keluarga di Astana Giribangun Ketua DPR Agung Laksono akan bertindak secara resmi dalam pelepasan jenazah di jalan cendana, wakil presiden Yusuf Kala memimpin pelepasan di Halim Perdana Kusumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi inspektur upacara di Astana Giribangun Astana Giribangun yang diperuntukkan keluarganyonya Suhartina Soeharto, didirikan di gunung bangun yang tingginya 666 meter di atas permukaan laut Cangkulan pertama dilakukan Tin Soeharto, Rabu Kliwon, 13 Dul Kangidah Jemakir tahun 1905, bertepatan dengan tanggal 27 November tahun 1974 Dengan menggunakan 700 pekerja, bangunan yang merupakan gunung yang dipangkas tersebut, diselesaikan dan diresmikan pada Jumat Wageh, tanggal 23 Juli tahun 1976 Jadi 30 tahun sebelum meninggal, Soeharto telah mempersiapkan tempat peristirahatan yang terakhir Hal itu dilakukan Soeharto agar tidak menyusahkan orang lain Soeharto memperoleh hak dan fasilitas sebagai seorang mantan kepala negara Namun, hal yang berbeda dialami mantan Presiden Soekarno Sewaktu mengalami semacam tahanan rumah di Wismayaso, sekarang Gedung Museum Satria Mandala Pusat Sejarah TNI Di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Soekarno tidak boleh dikunjungi masyarakat umum Pangdam Siliwangi, HR Darsono, mengeluarkan perintah melarang rakyat Jawa Barat untuk mengunjungi dan dikunjungi mantan Presiden Soekarno Kita ketahui, HR Darsono kemudian juga menjadi kelompok petisi 50 Dan meminta maaf kepada keluarga Bung Karno atas perlakuannya pada masa lalu itu Putrinya sendiri, Rahmawati, hanya boleh besuk pada jam tertentu Pada hari sebelumnya, yakni tanggal 1 Juni tahun 1970 Pangkop Kamtip mengeluarkan larangan peringatan hari lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juni Soekarno sedang diperiksa atas tuduhan terlibat dalam percobaan kudeta untuk menggulingkan dirinya sendiri Pemeriksaan tersebut dihentikan setelah sakit Bung Karno semakin parah Pada tanggal 22 Juni tahun 1970, jenazah sang proklamator dibawa ke Halim Perdana Kusumah menuju Malang Di Malang disediakan mobil jenazah yang sudah tua milik Angkatan Darat Demikian pengamatan Rahmawati Soekarno Putri di dalam buku Bapaku Ibuku yang membawanya ke Blitar Sepanjang Jalan Malang Blitar, rakyat melepas kepergian sang proklamator di pinggir jalan Di sini Soekarno dimakamkan dengan Inspektur Upacara Panglima Abri, Jenderal Panggabean pada sore hari Sambutan dibacakan sangat singkat, Soekarno hanya dimakamkan di pemakaman umum di samping ibunya Seusai acara resmi, rakyat ikut menabur bunga Karena banyaknya tanaman itu, sampai terbentuk gunung kecil di atas pusara sang putra fajar tersebut Namun tak lama kemudian, rakyat yang tidak kunjung beranjak dari makam Kemudian mengambil bunga-bunga itu sebagai kenangan-kenangan Dalam tempo singkat, makam Bung Karno kembali rata sama dengan tanah Pemakaman di Blitar itu berdasar keputusan Presiden RI No. 44 Garis Miring 1970 Tertanggal 21 Juni tahun 1970 Keputusan tersebut diambil dengan berkonsultasi bersama berbagai tokoh masyarakat Padahal, Mas Agung dalam buku wasiat Bung Karno Yang baru terbit pada tahun 1998 Mengungkapkan, bahwa sebetulnya Soekarno telah menulis semacam wasiat Masing-masing dua kali kepada Hartini Yaitu tanggal 16 September tahun 1964 Dan tanggal 24 Mei tahun 1965 Dan Ratna Saridewi Yaitu tanggal 20 Maret tahun 1961 Dan tanggal 6 Juni tahun 1962 Di dalam salah satu wasiat itu dicantumkan tempat makam Bung Karno Yakni di bawah kebun Nanrindang di Kebun Raya Bogor Di dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan Bahwa sebelum memutuskan tempat pemakaman Soekarno Dirinya mengundang pemimpin partai Jelas, Soeharto menganggap itu masalah politik yang cukup pelik Jadi, pemakaman tidak ditentukan keluarga Tetapi melalui pertimbangan elit politik Kemudian, Soeharto melalui keputusan Presiden Menetapkan pemakaman di Blitar Konon dengan alasan tidak ada kesepakatan di antara keluarga Apakah betul demikian? Sebab, pendapat lain mengatakan Bahwa hal itu dilakukan Soeharto Demi pertimbangan keamanan Jika dikuburkan di Kebun Raya Pendukung Bung Karno akan berdatangan ke sana Dalam rombongan yang sangat banyak Sedangkan jarak Bogor dengan ibu kota Jakarta Tidak begitu jauh Hal tersebut dianggap berbahaya Apalagi saat itu menjelang pemilu tahun 1971 Pemugaran makam Bung Karno juga penuh kontroversi Pemugaran dilakukan pada tahun 1978 Dengan memindahkan makam-makam orang lain itu Menurut Ali Murtopo di depan kader PDI Sejawa Timur Ide tersebut berasal dari Presiden Soeharto Masyarakat tentu bisa menduga Bahwa itu dilakukan dalam rangka Mengambil hati para pendukung Bung Karno Menjelang pemilu Dalam pemugaran tersebut Keluarga tidak diajak ikut serta Bahkan, dalam peresmian pemugaran itu Putra Putri Soekarno tidak hadir Dalam prosesi pemakaman Soeharto di Astanagiri Bangun Megawati tidak hadir Karena sedang berada di luar negeri Namun, kabarnya putra tertua Bung Karno Yaitu Guntur Soekarno Putra Mewakili keluarga mantan Presiden Soekarno Akan datang ke Astanagiri Bangun Ketika Soeharto di rumah sakit Pertamina Guru juga berkunjung Ini suatu pelajaran sejarah berharga bagi bangsa kita Jangan lagi kesalahan masa lalu diulang Dan marilah kita berjiwa besar Jangan lagi kesalahan masa lalu diulang